Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali di EME Tutorial Oke pada kesempatan kali ini di depan saya ada Vivo Y12 Jadi masalahnya itu muncul notifikasi data spesial sistem merusak teman-teman Oke buat yang sedang mengalami masalah seperti ini Untuk menghilangkan notifikasi data spesial sistem yang rusak Langkah pertama teman-teman konekkan dulu hp-nya ke jaringan wifi ya Ataupun hotspot Jika paketan ada banyak kita bisa gunakan data seluler Oke lalu kita pilih untuk notifikasinya Dan disini teman-teman scroll ke bawah Jika muncul tulisan unduh dan pasang Teman-teman klik unduh dan pasang Dan tunggu sampai proses mengunduh selesai ya Dan otomatis hp-nya akan update sendiri teman-teman Setelah proses download selesai Karena untuk proses download itu cukup lama ya Karena size-nya sekitaran 3,5 gigaan Oke dan setelah saya tinggal Ternyata hp-nya sudah update sendiri Dan notifikasi data spesial sistem rusak sudah tidak muncul lagi Dan disini saya cek di pembaharan sistem Ternyata sudah menggunakan sistem versi terbaru Jadi intinya untuk mengatasi Vivo Y12 yang muncul notifikasi data spesial sistem rusak Teman-teman bisa update software-nya sampai ke versi terakhir Jika kita sudah mencapai versi terakhir Otomatis notifikasinya akan hilang Oke teman-teman mungkin sekian dari saya Tentang cara mengatasi Vivo Y12 Yang muncul notifikasi data spesial sistem rusak Semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh